dan coba lihat tiang-tiang ini dulu dibangun untuk apa ya monorail kalau tidak salah tapi tidak jadi di sebelah kanan kita itu adalah menara kompas modelnya seperti ujung pena disini enak lumayan terduh walaupun terik tapi karena masih ada pohonnya jadi masih berasa agak lumayan sejuk disini coba kalau di daerah utara yang jalur kontainer sudah panas serik, tidak ada pohon sudah gitu asep dari kontainer kita sendiri ya ke kanan tidak bisa ya ada reta untuk ke kanan kita harus terus-terus baru putar balik lurus permata hijau kebayaran lama kita kiri Paku Buwono, Blok M Pondok Indah dan Seskoal di sepanjang jalan ini lumayan banyak apartemen-apartemen mewah ya sebelah kiri ada simpuk teras kemudian ada botanika botanika di sebelah kanan ada spring Paku Buwono spring nah kita keluar dari underpass tapi kita lanjut masuk lagi ke bawah nah bisa kelihatan ya di atas ada busway lewat ada helikopter juga tuh terbang lantai 1 kita di atas 2 3 4 5 yang di urutan keempat tadi itu khusus untuk pejalan kaki ya akses mau ke stasiun kebayaran lama halo guys jumpa lagi dengan channel Lala Jidung channel sederhana dan apa adanya ya ini sekarang kita lagi ada di jalan Esparman dan hari ini rencananya kita mau keliling Jakarta mau menuju ke kebayaran lama di daerah Gandaria kita tadi berangkatnya dari arah Taman Angrek tadi kita mulai tadi di perempatan Esparman dengan Tomang yang kalau di belakang tadi ada Taman Angrek jarak dari sini mau ke Gandaria jaraknya sekitar 11 km dengan waktu estimati tempuh kalau menurut Google Map itu sekitar 20 menit waduh tapi kita udah kena macet ya di sebelah kiri kita ada rumah sakit harapan kita ini dia rumah sakitnya di sebelah kiri ada rumah sakit kanker darmais tadi gak sempet ngasih menunjukin pakai kamera ya tadi fokus sama jalanan soalnya wah ini mobil ini mobil lo kiri nah di sebelah kiri kita ada Toto tau ya Toto ya wastafel WC duduk yang jelas sering lihat lah merek Toto itu coba lihat guys di atas tiang bendera jadi kumuh kelihatannya ya tuh wah di sebelah kiri tadi ada Wisma 77 ternyata angka 77 emang sering dipakai ya esteler 77 ada pengadilan negeri Jakarta Barat di sebelah kanan ada gerbang tol Sleepy 2 masuk tol dalam kota ya sekitar 100 meter di depan ada perempatan dari arah sebentar ini ya kita udah merah lagi nah ini kita masih jalan Esparman ya habis disini nanti di depan masuk ke jalan Gatot Subroto kalau ke kiri itu arahnya ke Tanabang kalau lurus ke Palmerah sini kita lurus naik ke atas flyover baru putar balik wah barengan sama motor nah kita naik ke atas flyover dan lihat bendera partai wow yang paling gede disini Demokrat sama Golkar tapi untuk posisi paling tinggi itu ada di Gerindra nah kita belok di depan nanti kita mau ngambil kiri kita ngambil kiri masuk ke jalan pejompongan raya ini dia lihat guys bendera Gerindra di sepanjang pinggiran rel wah disini lumayan adem ya disebelah kiri kita itu adalah Manggala Wana Bakti dan coba lihat tiang-tiang ini dulu dibangun untuk untuk apa ya monorail kalau gak salah tapi gak jadi di sebelah kanan kita itu adalah menara kompas modelnya seperti ujung pena kalau ke kiri arahnya kesenayan GBK kita lurus terus ke arah Gandaria Pondok Indah Jakarta Selatan di jalur ini jarang sekali macet ya dibanding jalan-jalan yang lain sepanjang jalan masih bendera Gerindra menguasai PLN hidrogen tadi ada tulisannya sini enak lumayan teduh walaupun terik tapi karena masih ada pohonnya jadi masih berasa agak lumayan sejuk di sini coba kalau di daerah utara yang jalur kontainer udah panas terik gak ada pohon udah gitu asep dari kontainer hmm tau sendiri ya di depan ada pelang kalau kita ke kiri arahnya kesenayan kalau lurus terus ke arah permata hijau blok M kebayoran lama di sini kita masi lelos terus kayaknya bendera partai udah habis udah gak nyampe di sini nih kehabisan bendera dia di atas adalah patal senayan datang dari arah permata hijau tembus ke GBK ke arah GBK di depan ada pertigaan nanti kita mau berbelok ke kiri ke kanan gak bisa ya ada relak reta untuk ke kanan kita harus terus terus baru puter balik lurus permata hijau kebayoran lama kita kiri Paku Buwono blok M pondok indah dan seskual sekali lagi bendera gerindera emang udah mulai lancar lagi sekarang nah ini sekarang kita sudah di jalan Tukunyak Arif Jakarta Selatan di sepanjang jalan ini lumayan banyak apartemen-apartemen mewah ya sebelah kiri ada simpruk teras kemudian ada botanika tuh botanika di sebelah kanan ada spring Paku Buwono spring kemudian ada apartemen simpruk indah simpruk kan terkenal juga ya perumahan-perumahan elitnya ya daerah simpruk Jakarta Selatan dan kalau gak salah siapa yang babah alun ya yang kemarin orang pajak itu nah kita turun di underpass underpass arteri pondok indah wadau wow sambungan asfalnya kurang bagus nah kita keluar dari underpass tapi kita lanjut masuk lagi ke bawah nah bisa kelihatan ya di atas ada busway lewat ada helikopter juga tuh terbang lantai 1 kita di atas 2 3 4 5 yang di urutan ke 4 tadi itu khusus untuk pejalan kaki ya akses mau ke stasiun kebayoran lama di sebelah kiri kita ada universitas satya negeri indonesia satya negara dan di sebelah kiri kita ada mall gandaria gancit dibilangnya gandaria city tapi orang-orang manggilnya gancit nah jadi gancit itu adalah yang di sebelah kiri kita gancit itu singkatan dari gandaria city kalau kita turun ke bawah itu lurus sampai ke pondok indah bintaro karena kita mau ke taman puring blok M kita ambil kiri kita kita sudah sampai di daerah gandaria itu gandaria city disini disini kita mau berbelok ke kiri kemudian kemudian selamat menikmati kelihatan ya pelangnya Gandaria City wah masih lumayan teduh pohonnya masih banyak dan disebelah kanan ada apartemen apartemen apa namanya ini ya kayaknya lumayan ini juga kok gak ada tulisan nih nama apartemennya sorry guys saya gak tau nama apa oh one park avenue nama apartemennya nah kalau lurus terus ke arah bulungan blok A kalau ke kiri kebayoran lama senayan kita mau ke arah waduh ada motor lagi oke guys udah abis Gandaria nya oke saya rasa itu aja untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati